Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan suara tertinggi pada pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak. Dengan perolehan 49.000 lebih suara, PDIP memastikan menang hat-trick di perlaksanaan pemilihan legislatif. Kemenangan tiga kali berturut ini ditetapkan usai pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi peraih suara tertinggi pada pemilu serentak tahun 2024. Adapun jumlah suara yang diperoleh yakni sebanyak 49.000 lebih suara di pemilihan legislatif. Ketua DPC PDIP Satarudin ikut menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas hasil yang didapatkan. Kemenangan hat-trick ini diakuinya tentu tidak terlepas dari kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Yang jelaskan kita dalam pilih ini tidak bisa hanya menghitung satu partai. Kita harus itu berjenjangan, kami menghitung mulai dari TPS sampai PPK. Sampai sekarang di KPU tinggal Kelurahan Pontianak Barat dan itu Alhamdulillah kami PDIP Perjuangan menang ya di Kota Pontianak dengan mendapat 49.748, artinya 7 kursi. Kita dapat, benar-benar kita tidak mau main klaim-klaim kalau angkanya belum pasti. Ya kan kita takut salah juga, kalau ini kan angka sudah pasti semuanya kita pegang nih. Artinya PDIP Perjuangan 2024 ini ya masih menjadi pemenang di Kota Pontianak. Pada Pilek tahun 2024, PDIP Kota Pontianak juga berhasil mendapat perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang sebelumnya hanya 6 kursi, kini menjadi 7 dan ada penambahan 1 kursi lagi di Kecamatan Pontianak Utara. Selain itu, dua di antara caleg yang terpilih merupakan kader muda yang masing-masing berusia 21 dan 25 tahun. Dian Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat